Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Senin siang melantik dan mengambil sumpah jabatan 11 orang pejabat administrator dan fungsional ruang lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Abdullah Sani menilai bahwa rotasi dan pelantikan pejabat merupakan hal yang biasa dalam struktur organisasi sebagai penyegara. Pemerintah Provinsi Jambi kembali merombak pejabat administrator dan fungsional ruang lingkup Pemprov Jambi, Senin 26 September 2022. Setidaknya ada 11 orang pejabat Eslon 3 dan 4 yang dilantik oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Ada pun nama-nama pejabat Eslon 3 dan 4 yang dilantik, yakni Ferdian Syah dilantik sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Raden Matahir Jambi. Dr. Anton Terhartono dilantik sebagai Wakil Direktur Pelayanan pada RSUD Raden Matahir Jambi. Mas Herudin dilantik sebagai Sekretaris pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. Sri Hartati dilantik sebagai Sekretaris pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Sapri Mail dilantik sebagai Sekretaris pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Dr. I.K. Silviana dilantik sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Dr. Dewi Lestari dilantik sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Dr. Rafflizar dilantik sebagai Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi. Dr. Rendra Ferdian dilantik sebagai Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Dr. Al-Tabri dilantik sebagai Kepala Subbagian Perencanaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi. Dr. Yandril dilantik sebagai Kepala Seksi Potensi Kawasan, Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Permukiman, dan Penyediaan Tanan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Dr. Abdullah Sani mengucapkan selamat untuk pejabat yang baru dilantik dan berharap bisa bekerja sesuai dengan regulasi. Selain itu, ia berharap agar pejabat yang dilantik dapat melayani masyarakat sesuai dengan jabatan yang diemban tanpa tebang pilih. Kepala pelantikan yang seperti ini adalah suatu hal yang biasa dan biasa. Di samping biasa adalah yang semestinya. Kenapa semestinya? Karena utamanya tujuannya adalah ada semacam penyegaran segar kembali dalam melaksanakan tugas-tugas di tempat yang baru masing-masing. Juga tidak salah kalau kita katakan akan menambah pengalaman dan wawasan dalam bekerja di lingkup pemerintah Pembangunan Jambi ini di semua lini dan seterusnya. Dan selamat bertugas di tempat yang baru. Untuk diketahui, selain pelantikan pejabat administrator dan fungsional ruang lingkup Pemprov Jambi di ruang pola kantor Gubernur Jambi, pelantikan pejabat juga dilaksanakan di ruang Badan Penghubung Provinsi Jambi di Jakarta. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan.